Pandemi melumpuhkan perekonomian karena keramaian kini dilarang sementara waktu. Pusat perbelanjaan dan pertokohan pun terpaksa tutup. Pantang menyerah pada situasi, para pedagang pun tetap mencari cara untuk memasarkan dagangannya, yaitu dengan sistem online. Lalu seperti apa bergeliatnya penjualan online di masa pandemi? Berikut informasinya. Pusat perbelanjaan atau mall kini tutup sementara. Perkantoran tutup, pasar tradisional dibatasi keramaiannya, dan sebagian telah beralih menggunakan sistem online untuk mengantar pesanan pada pembeli. Ya, hampir semua hal kini telah beralih pada sistem online yang mempermudah transaksi tanpa harus ada pertemuan. Para pedagang yang tokonya terpaksa tutup, kini sebagian besar hanya melayani penjualan online. Namun, tak hanya itu, penjualan online kini pun dibanjiri. Para pedagang baru yang muncul sejak pandemi corona mendera perekonomian. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa beralih profesi atau mencari sumber pendapatan lain. Belakangan memang banyak bermunculan para pedagang online yang menjajakan berbagai dagangan yang mulai dari makanan, dengan pakaian, sampai sayuran aja ini bisa dipesan secara online dan diantarkan langsung ke rumah. Sasa aja kan, selama kita masih menaati peraturan pemerintah untuk diam di rumah saja dan pembatasan sosial distancing berskala besar. Kini, sepertinya produk apapun dengan mudah kita temukan secara online. Pedagang dengan cepat melihat kebutuhan pasar, membuat produk, lalu mengemasnya sehingga bisa dikirimkan pada pembeli. Salah satunya, Ari Kriswali. Ari memproduksi minuman jamu yang dikemas untuk sekali minum. Bermodal resep racikan jamu dari orang tuanya, Ia pun mengandalkan bahan berkualitas untuk menggaet pembeli. Seperti beras, kencur, himalayan salt, lada hitam, jahe, dan gula aren. Alhamdulillah sih, sebenarnya karena ini dari herbal ya. Jadi, terus kemarin ada berita dari selatan profesor yang memang jahe-jahean itu, herbal itu rimpang-rimpang memang bermanfaat untuk meningkatkan stamina ya, apa, antibody ya. Jadi, lumayan pada waktu awal-awal tuh kayak sangat-sangat meningkat pesat sih sebenarnya. Nah, setelah pertengahan sekarang-sekarang sih stabil aja sih. Bisnis kini memang berada di posisi sulit, sehingga pedagang benar-benar harus putar otak untuk menggaet konsumen dan memasarkan produknya. Selain kualitas rasa dan kemasan, produk yang dijual juga harus benar-benar yang dibutuhkan, sehingga konsumen akan melakukan pembelian berulang kali. Kalau nyobain beras kencur ya jahe jamu, itu rasanya beda dan di lidah saya cocok, manisnya pas, nggak berasa minum jamu. Sebenarnya sama sekali nggak berasa minum jamu, enak banget. Sebelum berangkat kerja, itu rutinitas minum jamu beras kencur. Setiap beli, testannya lewat online kan, bisa sekitar 4 botol. Selain melihat kemasan dan promosi, kini pelanggan juga banyak yang memilih produk atas rekomendasi teman. Sistem penjualan online membuat kita agak sulit mencoba produk, terutama makanan. Sehingga banyak konsumen yang memilih berbelanja pada produk yang telah dicoba oleh orang yang dikenalnya atau dijual oleh teman yang terpercaya. Gaya belanja masyarakat memang sudah beralih dari gaya belanja konvensional ke gaya belanja online. Dan bisnis online memang menjadi salah satu pilihan yang tepat di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, agar bisa tetap mendapatkan penghasilan di tengah segala hal yang serba sulit. Terima kasih telah menonton!